Hari ini saya serahkan, pokok berkat, pokok berkat, pokok berkat, pokok berkat, pokok berkat. Salam bahagia buat penirsa jarak POS Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir menyampaikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Pelabuhan Perikanan Pengambangan di Kecamatan Negara bakal menjadi destinasi wisata perikanan di Kabupaten Jumbrana Keberadaan pelabuhan perikanan juga akan mendukung pengembangan wisata bahari di Kabupaten Jumbrana Dengan masuknya investasi, diakini akan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jumbrana Inengah Tamba saat menghadiri tasyukuran petik laut di TPI Pengambangan pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu Menurut Bupati Tamba, nilai investasi di TPI Pengambangan mencapai 1,7 triliun rupiah Investasi tersebut akan berdampak kepada masyarakat sekitar dan masyarakat Jumbrana yang pada umumnya sudah dipastikan merasakan manfaatnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelumnya, Menparekraf Sandiagauno juga sempat berkunjung ke Kabupaten Jumbrana Untuk meninjau pelabuhan perikanan pengambengan Dari peninjauan tersebut direncanakan akan dibangun destinasi wisata bahari PPN pengambengan ini diharapkan menjadi suatu tujuan destinasi wisata baru di Kabupaten Jumbrana Dan diharapkan dapat meratakan wisatawan ke kawasan Bali Barat Mengingat sampai saat ini wisatawan memusat di Bali Selatan Mendukung kesiapan itu, Bupati Tamba juga menghimbau dan mengajak warga Yang secara langsung memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan Di Bali Selatan dan sepanjang pantai di Kabupaten Jumbrana Untuk ikut menjaganya Dengan turut melindungi dan melestarikan alam Berarti turut membantu terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jumbrana Akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas para melayan Dengan berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat melayan Dukungan itu salah satunya melalui acara petik laut Bupati Tamba memaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkap yang melimpah Rasa syukur melayan atas hasil yang didapat dari laut Untuk diketahui, petik laut tersebut diisi dengan berbagai kegiatan Salah satunya larung sesagi yang dilakukan di tengah laut Sekitar 13 perahu dan 80 fiber dihias untuk ikut serta dalam acara tersebut Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut Tiap pemasuki bulan Muharrom Dari redaksi Jarak POS Bali TV Reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmado mengabarkan Jarak POS TV bersama membangun bangsa Terima kasih telah menonton!